Hai guys, apa kabar semuanya? Para pecinta drama Korea, khususnya penggemar Penaus 3 Ada spoiler terbaru dari syuting Penaus 3 untuk episode-episode terakhir nih Kemarin baru saja dilaksanakan syuting di beberapa tempat Nah kita bisa lihat, disini ada Kim So-yoon atau Chan So-jin Yang sedang syuting di pasar guys Dilihat dari outfitnya, ini kalian bisa lihat nggak? Kalau kita amati dari kakinya dulu, kita bisa lihat ada perban yang membalut kakinya guys Dan juga ada percikan darah di jari tangan dari Chan So-jin Tak hanya itu, ketika di zoom lagi di bagian wajah Itu yang gambar sebelah kiri ya guys, yang pakai masker Kalian bisa lihat itu kayaknya terluka guys, ada beberapa percikan darah Kira-kira apa yang terjadi sama Chan So-jin nih guys Foto lain juga memperlihatkan Chan So-jin ini syuting dengan memakai baju warna hitam Nah ini kayaknya yang di dalam pasar ya Selanjutnya ada Ha-en-byol dan juga ada Ha-yoon-chul Ini terlihat juga Ha-yoon-chul di kepalanya ini di perban guys Kayaknya terjadi pertengkaran hebat nih antara Chan So-jin dan juga Ha-yoon-chul Ternyata Ha-en-byol juga masih syuting karena untuk anak Hira Palace lainnya sudah menyelesaikan syuting beberapa waktu lalu Yang tak kalah mengejutkan, katanya Uyun-hee juga ikut syuting di lokasi tersebut guys Ini pernyataan dari salah satu netizen yang melihat langsung syuting tersebut Mereka bahkan memberi saya izin untuk melakukan konser Tetapi mereka mengatakan bahwa Yujin juga datang Saya ingin tahu apakah dia hidup kembali Yujin itu nama asli dari Uyun-hee ya guys Terus ada yang membalasnya Aduh, hahaha, aku penasaran Kemudian dia membalas lagi Yujin, Kim So-yun, dan Ha-yoon-chul semuanya akan datang Saya juga penasaran Jadi tidak hanya Ha-yoon-chul, Eun-byol, dan juga Con So-jin ya guys Disitu juga katanya ada Uyun-hee yang datang ke situ guys Tapi belum diketahui apakah Uyun-hee syuting untuk adegan flashback atau adegan saat ini Ada beberapa pemain juga yang terlihat syuting Yaitu juga ada Sim Suryon Dia memakai celana dan baju merah muda Selain itu juga ada sekretaris dari Con So-jin Yaitu sekretaris Ju Nampak juga dia terlihat untuk syuting penthouse di episode-episode terakhir nih Kemudian syuting juga dilakukan di Chong A Medical Center Ada kemungkinan Logan juga terluka Karena dia juga memakai pakaian rumah sakit Wah penasaran banget nih Sebenarnya apa yang terjadi Selain itu juga ada pengecara Lee yang tengah menggendong seseorang Ini wajahnya juga kurang jelas ya guys siapa yang digendong oleh pengecara Lee Nampaknya ini juga terjadi di sebuah permandian guys Oke ini adalah lokasi-lokasi syuting di mana beberapa pemain kemarin syuting untuk episode-episode terakhir Nah kalau untuk Jodhante sendiri Dia sudah menyelesaikan syutingnya beberapa waktu lalu di Hera Palace guys Kalian bisa lihat dia berfoto dengan para kru penthouse Sedih banget ya Akhirnya syuting penthouse sudah benar-benar berakhir Dan tinggal nunggu beberapa episode untuk tamat guys Duh bakalan kangen banget sama kebersamaan mereka Oke deh nanti aku update lagi kalau ada berita terbaru ya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati